Intro Hezbollah kembali meluncurkan serangannya ke Israel setelah Hamas melakukan serangan yang sama. Media Israel menyebut pemukiman utara mulai frustasi akibat berlanjutnya operasi perlawanan dari Lebanon. Pada minggu 3 Desember 2023, channel 13 Israel melaporkan bahwa ada rasa frustasi sipil di pemukiman utara diperbatasan dengan Lebanon. Dikutip dari Al-Mayaden, hal ini setelah Hezbollah menepati janjinya. Perlawanan di Lebanon itu sebelumnya berjanji bahwa saat Hamas berhenti menembak, maka mereka akan berhenti menembak. Namun saat Hamas kembali menembak, mereka akan melanjutkan penembakan ke Israel. Menurut salah seorang pemimpin pemukiman, tentara Israel saat ini telah melakukan manuver di front selatan Gaza. Sementara mereka meninggalkan utara yang berbatasan dengan Lebanon. Diketahui, Hezbollah telah menargetkan beberapa lokasi Israel, termasuk menargetkan pasukan militer Israel ketika mereka berada di dalam sebuah rumah di pemukiman Dovif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.